Hujan ras yang mengguyur wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengakibatkan puluhan rumah warga di Kelurahan Madate dan PK Bata terendam banjir. Ketinggian air di dua kecamatan ini mencapai 50 cm. Drainase yang buruk mengakibatkan air meluap ke pemukiman hingga masuk ke dalam rumah warga. Warga berupaya mengevakuasi barang berharga ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam air. Ketinggian banjir di wilayah yang sudah menjadi langganan banjir ini mencapai 30 hingga 50 cm. Atau setinggi lutut orang dewasa. Banjir kali ini menjadi banjir terparah dalam beberapa tahun terakhir. Selain rumah warga, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan sehingga membuat mogok kendaraan yang menerobos banjir. Warga berharap pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bisa mengambil langkah strategis untuk mengatasi banjir tahunan di wilayah tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.